Intro Salam jumpa pemirsa QTV yang Budiman Kembali kita pada acara Public Interest Kali ini kita hendak membahas topik arah kebijakan energi nasional Banyak sekali peristiwa yang harus kita antisipasi Dan yang sudah terjadi juga Misalnya kemungkinan harga minyak menembus 100 dolar Dimana-mana kita menyaksikan tumbuhan minyak insiden Dan yang membuat para produsen minyak ini harus hati-hati Setiap negara membuat standar yang lebih ketat Sehingga produksi cenderung tidak bisa naik secara berarti Sementara recovery ekonomi dunia berlangsung terus Yang membutuhkan energi lebih banyak Nah kalau harga minyak menembus 100, 150, 200 Pasti pemerintah tidak punya pilihan kecuali naikkan Harga BBM Nah alangkah baiknya hal-hal seperti ini kita antisipasi sejak awal Dan mencari solusi-solusi terbaik untuk mengurangi dampak yang selalu besar Akibat kenaikan harga yang tajam ini Kemudian di lain pihak kita memiliki sumber daya energi terbarukan yang besar sekali Rata-rata sinar matahari di Indonesia itu 6 jam 1 hari Berapa gigawatt potensi yang ada Mengapa itu kita biarkan Kita juga memiliki sungai-sungai dengan arus air yang memadai Untuk dijadikan sumber tenaga listrik mikrohidro Angin dan sebagainya Kemudian juga kita menyaksikan kisruh LPG Bagaimana ini di awalnya baik Sekarang muncul hal-hal seperti ini Nah ini juga terkait dengan sisi konsumsi oleh karena itu Dan sisi produksi atau sisi permintaan dan sisi penawaran Kita mencari solusi-solusi terbaik untuk membuat Kita memiliki apa yang kita sebut sebagai kemandiaran energi Untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber Di sebelah kiri saya adalah Ibutri Mumpuni Iskandar Direktur Eksekutif Institut Bisnes dan Ekonomi Kerakyatan Dan juga lembaga pengembang listrik pedesaan Dengan tenaga mikrohidro Kemudian di sebelah kiri Ibutri adalah Bapak Ari Sumarno Jerman Econit Perimpunan Ekonomi Indonesia Jepang Indonesia Jerman maaf Dan mantan diurut Pertamina Jadi kita ingin tahu juga sejarah Beberapa kebijakan sampai sekarang mengapa seperti ini Mungkin pertama kali saya ke Pak Ari Sumarno dulu Pak Walaupun Bapak ngurusi Pertamina Hanya Tapi Pertamina kan dalam konteks energi nasional Bapak elemen di sana Nah kalau Bapak boleh ceritakan ke kita Kira-kira arah kebijakan energi nasional ini Sejauh Bapak ketahui sampai Bapak berakhir di Pertamina Seperti apa sih Pak? Supaya clear aja Mau dibawa kemana gitu? Wah pertanyaan yang agak rumit nih Pak Faisal Yang pertanyaan sangat mendasar ya Tapi ya saya batasi aja lah Sejak saya menjabat sebagai pimpinan di Pertamina ya Menjabat pimpinan-pimpinan ya Posisi-posisi yang boleh dikata cukup menentukan di Pertamina itu Ya sejak setelah krisis tahun 98 Nah sejak tahun krisis 98 itu ya Kita mengalami berbagai perubahan Reformasi politik dan sebagainya Dan kita juga dari sisi energi melihat Bahwa kita makin lama makin menjadi Importir dari migas khususnya Dan rupanya Sejak itu Makin hari kita makin banyak importnya Makin banyak kita tergantung dari Bahan baku migas atau minyak khususnya dari luar Ya tapi kita tidak terlihat mengantisipasinya cukup Cukup baik Ya selama sejak krisis tahun 98 itu Banyak aruguman karena juga mungkin Kesibukan kita dalam mengelola reformasi politik Tapi juga karena juga berbagai Dari berbagai pendapat kita lihat Dari sisi elit politiknya pun Loh kita kan minyak import Cuman gas kan masih eksportir besar Sehingga secara netu kita masih positif Nah sekarang kita sudah pada taraf hari ini Dan mungkin Pak Waisal tahu juga Import gas pun udah Tambah minyak pun Sudah negatif Dibandingin juga eksport minyak Hasil eksport minyak pun Ditambah dengan import minyak Yang harus kita Atau gas termasuk LPG Sebagian besar juga masih import Itu udah negatif kan Nah tapi dengan Bergesernya itu makin hari kita Menggeser ketergantungan kita Pada sumber-sumber ini di luar Itu makin besar Cuman kok di dalam Kita sendiri Kok masih belum menyadari itu Kalau saya lihat itu ya Jadi disitulah tercermin Apa yang kita istirahkan Sebenarnya energi kita arahnya kemana sih Karena selama saya juga Saya berada di jajaran direksi Pertamina Hampir 5 tahun ya Baik sebagai direktur pemasaran dan niaga Maupun sebagai direktur utama Jadi pada saat itu Saya lihat kebijakan yang ada adalah Tetap bagaimana kita Dalam tanda petik Bisa menyediakan energi BBM yang murah